Kabupaten Pati Kabupaten Pati salah satu yang terpilih dari 100 kota di Indonesia menuju Smart City. Progres yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati yakni melakukan BIMTEK Smart City yang sudah dilakukan 4 kali ini. Smart City ini penting bagi Kabupaten Pati, perkembangan teknologi yang terus melaju. Tidak hanya itu, dalam pelayanan seperti kesehatan untuk sekarang ini, teknologi dan informasi yang menjadi acuan untuk melayani masyarakat dan pada hari Selasa 23 Oktober 2018 adalah penutupan BIMTEK Master Plan Smart City dan juga peluncuran 4 aplikasi Smart City yang diadakan di Pendopo Kabupaten Pati. Diadiri Bupati Pati, Sedda Kabupaten Pati, serta seluruh jajaran dari Kapolres, dan DIM seluruh Kepala OPD dan Forkopimda Kabupaten Pati. Dalam agenda kali ini, Bupati berharap agar 4 aplikasi Smart City ini tidak selesai sampai saat ini, akan tetapi terus dikembangkan agar masyarakat tidak ketinggalan update seputar Kabupaten Pati, terutama untuk harga bahan pokok makanan. Bupati mengingatkan dalam aplikasi ini terus dijaga dan diupdate karena aplikasi ini tidak bisa dibiarkan jalan sendiri dan perlu bantuan dari manusia. Dengan adanya 4 aplikasi yang terdiri dari e-Office, e-Sakib, Pati Smart City, Gagenda. Keempat aplikasi inilah yang nantinya akan membuat Kabupaten Pati lebih bisa mengayomi masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui data yang ada di Kabupaten Pati. Poin pertama, kenapa masih dipentingkan dalam plan buat Kabupaten Pati? Perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak lagi bisa dialahkan saat ini. Teknologi dan digitalisasi sudah membuat semua sekat terbuka, alias kita tidak bisa lagi bekerja dalam sayur, tidak saling berintegrasi dan tidak berkolaborasi karena semua selain terkait. Misalnya soal pelayanan kesehatan. Sekarang bukan hanya soal pelayanan kesehatan rumah sakit, tetapi juga teknologi yang bisa menjadi medium di tengahnya, baik yang simpatnya adalah pelayanan umum seperti pendapatan online, apa yang simpatnya pelayanan jarak jauh seperti dokter jarak jauh atau remote dokter. Kedua, adalah persoalan yang dihadapi saat ini begitu kompleks dan sulit. Dari oleh organisasi, kemiskinan, perubahan iklim, sampai polusi, yang membuat pemerintah tidak bisa berbuat sendiri, mereka harus bekerjasama dengan yang lain. Kabupaten Pati mengalami hal yang sama. Kabupaten Pati harus bersaing dengan pelayanan lain dalam menarik investasi yang sudah memastikan roda ekonomi berjalan baik. Persoalan perubahan iklim juga dirasakan di Pati, utama di depan pertanian. Cara pikir dan kerja harus berubah. Itu poin pertama saya. Poin kedua, pembelajaran utama dari proses dunia teknis nama ini. Sebagai pendapatan Pak Bupati, saya memastikan di dunia teknis ini ada dua warna pertama. Yang pertama adalah soal proses, yang kedua adalah soal konten. Di soal proses, ini harus dalam proses dari Bintek 1 bulan Juni sampai Oktober 2018 ini, agar harus terjadinya partisipasi dari bawah atau batung up, dan prosesnya harus se-engage mungkin, harus semenarik mungkin. Jadi kalau ada bapak dan ibu dari peserta Bintek yang muak, misalnya itu berarti salah sayang, karena kita tidak bisa memastikan prosesnya dengan baik. Mimpi atas visi dan visi pati harus menjadi milik bersama. Oleh karena itu, beberapa alat digunakan dalam bidangin proses ini, seperti rangkaian kerja rongkot perintensi sampai survei kecil-kecilan itu. Beragam alat dan proses di diskusi dilakukan, beberapa kali ada proses cek dan recek atas informasi dan data yang ada di Master Bank, dari Bintek 1 ke Bintek 2, Bintek 2 ke Bintek 3, serta rangkaian kegiatan yang diadakan di antara Bintek-Bintek tersebut. Jadi selalu berproses dari bulan Juni sampai sekarang. Harapannya, Kabupaten Pati memiliki Master Plan Smart City yang matang dan bisa dijalankan. Sekarang sampai ke poin ketiga, setelah Master Plan Smart City Pakai kali ini selesai, tapi bagaimana tindak menikmati? Kabupaten Pati dalam visinya, memilihkan Kabupaten yang cerdas, maju, dan inovatif dalam pelayanan publik, dan ini yang saya suka, berolah sering guna. Memang kejaranya, selain meletakkan banyak perencana dan anggaran dalam Master Plan Smart City, ada beberapa hal yang mungkin tidak terlihat, tapi penting menjadi nafas dalam prosesnya. Pertama adalah dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil yang dilakukan, sering dihadu oleh Bapak dan Ibu, Kepala OPD, apapun pinnya. Percapaian besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Apabila salah membangun program tidak berpikir cerdas dan inovatif, tidak ada upaya untuk memperbaiki proses, maka visi Kabupaten Pati yang ini melayani lebih baik, jadi sulit dicapai. Penutupan Bintek keempat Master Plan Smart City, dan juga lonesik empat aplikasi. Bapak-Ibu sekalian yang akan berhormati, kegiatan penutupan Bintek penyusunan Master Plan, sekaligus lonesik empat aplikasi, ini merupakan rangkaian dari kegiatan Bintek yang mulai Bintek pertama sampai dengan keempat, yang hari ini akan ditutup. Seperti kita berpikir bersama, bahwa Kabupaten Pati telah dimunjuk menjadi salah satu dari 100 kota beragam menuju Smart City seluruh Indonesia. Nah, salah satu tidak lanjut adalah Bintek-Bintek sampai keempat, terakhir adalah Bintek yang terakhir dan penutupan pada empat hari ini. Bapak-Ibu yang akan berpati, proses pembangunan Smart City merupakan usaha atau memerlukan usaha yang tidak setidak, dan diperlukan komitmen dalam perencanaan yang matang pada seluruh Stable Day. Pada dasarnya, Konsens Smart City ini merupakan pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi, juga melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif, melakukan inovasi-inovasi dan juga sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul. Dengan master plan Smart City nanti, diharapkan bisa memastikan proses transportasi menuju konsep kota yang cerdas, baik itu pada tahap perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi sehingga dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dan haruslah memiliki kriteria seperti berikut, yang pertama, harus memiliki karakter dan kebutuhan spesifik daerah. Kemudian, peluang untuk dilaksanakan secara maksimal dan objektif tepat sasaran serta bersikap nanggungan. Bapak-Ibu yang kami hormati, Bapak-Ibu yang kami hormati, kami laporkan bahwa pada siang hari ini nanti akan ada launching empat aplikasi. Yang pertama, aplikasi Pati Smart City. Itu merupakan portal berbasis Android yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi seputar Pati secara cepat, akurat, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan juga mendapatkan informasi. Kemudian, yang kedua, aplikasi e-office. Ini merupakan aplikasi tata naskah didas elektronik yang memungkinkan sistem pengelumaan tata naskah didas dilakukan secara elektronik sehingga peratasan ruang dan waktu tidak menjadi kendalaan. Kemudian, yang ketiga, aplikasi e-sakit, sistem akutabilitas kinerja instansi pemerintah, itu adalah untuk memudahkan proses pemantauan pengendalian kinerja SKAPD. Dan yang terakhir adalah aplikasi gabinra. Gampang boleh informasi dan data, ini juga merupakan aplikasi smart government untuk pengumpulan informasi dan data statistik daerah yang juga merupakan proyek perubahan kami di TKLATM2. Bapak-Ibu yang kami berbati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bupati dan Bapak-Ibu sekalian. aplikasi semacam ini itu tidak tiba-tiba. Kita memang harus ada master plan terlebih dahulu. Kita tahu alah itu, kalau master plan itu kan alah tahu. Jadi tidak tidak tiba-tiba kita, kalau dulu tidak ada master plan, kita bangun hanya di petal-petal. Sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin bangun di sana. akhirnya tidak bisa terintegrasi. Tapi berbeda kalau kita menyiapkan master plan-nya dulu. Kalau master plan-nya dipersiapkan, regulasinya dipersiapkan, kemudian baru infrastrukturnya dilaksanakan. Itu baru bisa terlaksana dengan baik. tapi kalau tiba-tiba tanpa tahu arah mau kemana kita ini. Mau dimanakan. Itu akhirnya hasilnya ini tidak bisa baik. Hasilnya sia-sia. Karena hanya putus sampai di launching. Jadi ini saya tidak mau hanya putus sampai di launching saja. berikutnya, berikutnya, karena ini yang menggerakkan manusia. Jadi jangan dikira loh ya, kalau ini temur-temur nanti tulisan muncul data baru, muncul informasi baru, tidak begitu. Jadi nanti di update dengan petugas yang kemarin di bintek sampai empat kali. Jadi pelaksana. Kemudian apa pegangnya sebagai Dewan Pembina mengarahkan. Kalau dibiarkan empat aplikasi tadi itu ya akan jadi jadul. Jadi tidak akan berkembang. Padahal diputuhkan. Contoh misalnya dibuka yang aplikasi Smart City yang disitu kan ada beberapa apa itu namanya masing-masing misalnya ada dari apa itu namanya ya ada lapak ada ini apa namanya oh e-gobnya jadi itu kalau tidak di-update akan data itu akan sia-sia karena yang akan ses itu akan berunggel dan di-dumel oh ini gimana ini mati ini sudah apa itu di pronseng kemudian dibiawarakan dimana-mana ternyata datanya tidak uptip nah itu adalah kuncinya ada pada pelaksana-pelaksana maupun pada diriwan kebina sehingga dalam hal ini bapak ibu sekalian memang menciptakan ini bukan hal yang mudah tapi lebih sulit lagi dalam perawatan perjalanan perjalanan karena kita tidak mau hanya sekedar ikuti bukan kenapa kita ikut parti smart city dan pada waktu paparan sekian ratus para daerah yang disana dan kita menjadi prioritas dari seratus kepala daerah kabupaten kota kita yang terdahulu 50 50 kabupaten kota terlebih dahulu oleh karena itu kita dikasih kesempatan mari kita ajak bareng-bareng jadi membangun budaya membangun kebersamaan membangun agar yang kita ciptakan ini bisa berjalan dan berlanjut berkelanjutan karena dampaknya nanti itu adalah memudahkan kepada pelayanan masyarakat menjatrahkan kepada masyarakat karena saya punya misi-misi meningkatnya menjatrahkan masyarakat dan pelayanan publik nah juga barang tentu disini dengan aplikasi-aplikasi yang ada itu kita mudah ekopis ketatkanlah nanti kita berlalungan tidak dulu kita menyusun regulasi harus ada regulasi tadi Pak Nandim itu akan membuat antara bawah dengan pimpinan tidak saling ketemu ya kalau-kalau ya kalau-kalau tidak ketemu karena kita sering misalnya pergi kita tidak susah payah misalnya Pak Segra hari ini di Jakarta saya perintah ke Jakarta di Pementerian Pembuangan konsultasi kalau konsultasi semacam itu harus kita hadir gak mungkin kita pakai persulat-persulatnya kesana dulu kita kirim kesana tapi kita tidak lagi tidak harus ada penjelasan 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 kalau cukup surat pendangan hari ini kita hadiri Pak Wakil hadiri di Solo untuk mendampingi apa itu mendampingi Porpro hari ini beliau cukup saya tanda-tanda ini dengan tidak usah pakai surat elektronik sudah cukup kalau POB tadi sudah maksimal itu salah satu contoh sehingga penglimat waktu penglimat biaya yang biasanya mumpuk-mumpuk sehari itu saya kalau dihitung karena yang sering mengeluarkan surat saya tanda-tanda tapi istri saya yang mengeluarkan keranjangnya itu banyak sekali bagian pengeluarkan keranjang mengumpulkan keranjang karena apa itu tiap hari pergi tanda-tanda surat pergi baca-baca surat yang setebal itu tetapi kita harus dengan adanya e-office itu ya kita HP-nya kita itu harus sering di sebelah tidur kita jangan sampai nanti apa itu alat telekomunikasi alat yang kita miliki ini tidak dibawa jadi di berita kapanpun ya hanya mohon maaf mohon maaf terus mohon maaf maaf gak bawa lupa Pak nah itu jadi kita itu sudah era teknologi ya kita memasuki masa milenial kemudian masyarakat milenial jadi kita harus jangan katek jangan sampai yang gak tahu yang belajar termasuk saya juga sama saya juga hanya paham-paham pahamnya terbahas tetapi kalau ada kemampuan ya tadi saya ditanya sama Mas Wisnu apa ini tangannya Pak pasti kalau kesulitan gak ada ini tangan ada tangan ada karena tantangan ini sudah barang tentu harus kita apa itu kita lakukan agar bisa berjalan dengan baik kebersamaan kuncinya adalah kebersamaan makanya saya membuat semboyan buyuk rukun notok rojong bangun bisok itu adalah kebersamaan kita bukan sering disampaikan di hukum bukan super main tapi super tim karena kita tim keberhasilannya Pak Biskon impu karena memang tugasnya tadi ada supra struktur ada infrastruktur dan ada struktur organisasi sudah terbangun supra itu adalah kita mempersiapkan regulasi dan persiapan sumber daya manusia dan lain-lain infrastrukturnya adalah membangun jaringan 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 sudah dibangun alat dari komunikasi kemudian strukturnya organisasi ini sudah ada diwadai di dalam kominpo kominpo kemudian semua dewan-dewan dewan pembina jangan sampai nanti dewan pembina ini karena dewan pembina bukan personal dewan pembina adalah organisasi institusi dari kapanpun itu boleh ganti tapi organisasi institusi ini tidak bisa hilang kecuali kalau ada perubahan peredah dan itu jadi oleh karena itu kepada semuanya Pak Indrianto ini saya sudah menaruh dari dulu semenjak peraturan daerah berubah struktur organisasi itu ada terbentuknya kominpo yang baru yang dulu sempat bergabung dengan BIS Dinas Perhubungan ya sekarang sudah berbentuk dinas sendiri yang besar ini harus bisa membawa arah yang lebih baik karena 4 aplikasi tadi Paki Smart City kemudian Gagenda Bulet informasi dan data kita ada form data jadi saya dari dulu mengendaki ada form data dan ternyata akhirnya direspon karena Pak data ini ganti-ganti data pun kalau itu tidak tidak diadakan update perubahan sesuai dengan pengikutan perkembangan sama saja kemudian ada E-OBIS kemudian yang satunya lagi apa E-Sakit E-Sakit gimana Pak Mas Hiring ini sudah kemajuan E-Sakit Pak begini kita nanti pakparan tanggal 6 jangan sampai ketinggalan kita nilainya dibawah lagi musok kalau harus Papuan misalnya kita harus pati pati itu perwira tinggi ya ya Pak kita harus bisa apa itu bisa lebih di atas jangan kalah orang kita masa kita kalah dengan yang lain apalagi kita ini di tengah-tengah kehidupan di perkotaan bisa mudah dicampur dekat dengan daerah-daerah lain jadi kami berharap dengan dibangunnya ini nanti Bapak Ibu sekalian sementara 4 ya 4 aplikasi nanti bisa kita kembangkan bisa kita selalu minta pimpinan dari Komuninfo Kementerian Komuninfo karena apa karena memang yang menaungi di sana Raffi Simpang 5 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati